SMA Nagbisatu Purwosari menggelar Lomba Pasukan Pengibar Benera atau Pas Kibra tingkat Jawa Timur minggu 26 Agustus 2018. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme di kalangan pelajar. Sebanyak 250 peserta dari 13 SMK, SMA sejawa timur mengikuti Lomba Pas Kibra di lapangan basket SMA Purwosari ini. Antusiasmu peserta begitu terlihat meski kegiatan ingin perdana digelar di sekolah itu. Ratusan peserta sudah bersiap mulai pukul 6 pagi hingga selesai acara pada sekitar pukul 11 siang. Ketua Panitia Pinky Effendi mengatakan tujuan diadakannya Lomba ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan generasi muda, khususnya siswa SMA dan SMK. Tujuan Lomba Pas Kibra ini buat melatih kegiatan siswa SMA yang semakin generasi itu, generasinya semakin menurun siwa nasionalisme-nya. Maka saya menciptakan Lomba ini buat menarik lagi nilai siwa nasionalisme-nya. Materi yang dilombakan meliputi gerakan di daerah persiapan atau DP, kreasi gerakan baris-berbaris, dan yel-yel tiap kelompok. Mereka menggunakan berbagai macam pakaian sesuai dengan tema masing-masing kelompok. Tim penilai atau juri dalam kegiatan ini pun terdiri dari beberapa instansi, diantaranya Yongkaf Beji, Polisi, dan PPI atau Purna Pas Kibra K-Indonesia Kabupaten Pasuruan. Ibtu Rudi Santokso, juri dari instansi kepolisian mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya Lomba Pas Kibra ini dapat mengurangi kegiatan-kegiatan negatif pelajar seperti narkoba. Lomba Pas Kibra ini setidaknya memperebutkan 25 trofi dan uang pembinaan sebesar 15 juta rupiah. Selain itu, Polres Pasuruan juga menyiapkan piala bergilir untuk para pembinaan. Dari Pasuruan, tim Liputan mengabarkan.